Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat Dalam keadaan nikmat sehat dan nikmat hidup Alhamdulillah masih diberikan nikmat hidup artinya kita masih diberikan kesempatan Untuk memperbaiki kehidupan kita Hari demi hari, waktu demi waktu Allah kasih aman kepada kita Yaitu usia Dan namanya umur Itu senantiasa berkurang Pandai-pandainya manusia adalah Yang senantiasa mengingat akan kematian Dan mudah-mudahan kita senantiasa ingat Bahwa ini hal yang harus kita syukuri Karena dari setia banyak manusia Hanya sedikit yang berpikir untuk menjemput Ini salah satunya kita Mama-mama, bunda, ibu-ibu Atau tetek-tetek Kalau sudah menikah semua Alhamdulillah berarti ya Kita diberikan kenikmatan berkumpul di tempat ini Satu delapan Selfie and Eat Three Alhamdulillah dalam keadaan nikmat sehat dan nikmat hidup Maka Rasulullah SAW menyebutkan Alakah bahagianya manusia yang pandai Mempergunakan waktu usia yang dia punya Untuk senantiasa membuat dia lebih dekat kepada Allah SWT Maka bersyukur yang pertama Kita bersyukur kepada Allah Diberikan tidak hanya nikmat sehat Nikmat hidup Tapi nikmat kesadaran untuk mendekat kepada Allah SWT Ini majelis ilmu ini luar biasa Majelis ilmu yang diadakan di tempat yang tidak biasa Luar biasa tapi diadakan di tempat yang tidak biasa Karena biasanya di masjid, SP, ataupun di tempat yang lain Tapi sekarang kita ada di sini Di kafe biasanya nongkrong Ini berarti nongkrong asiknya para bunda ya Sambil kita mengkaji keiluman Maka tema kita pada sore hari ini Jadulnya adalah Sepiring berdua Yang datang sama suami Alhamdulillah Jadi sepiring berdua menjadi nyata Yang datang sama teman Sepiring berpat ya Itu ya bu ya Rekord jadinya ya Yang datang sama laki-laki lagi Gelah juga pentah wak-wak Gak enak kita melihatnya Berbicara sepiring berdua Kalau dalam pernikahan Ini kajian untuk parenting Kajian untuk menikah Persiapan menikah juga pas banget Karena banyak yang menikah Udah tahunan 10 tahun, 20 tahun Tapi gak dapetin tujuan dalam pernikahan Saya ulang kembali Di beberapa kajian kita sering menyebutkan Tujuan pernikahan ini Biasanya disebutkan di undangan Di undangan suka ada Quran Surat Arun ayat 21 Jadi kita bahas dulu ini Kita muatin ini Nanti baru kita lagi ke surat yang lain Maka silahkan dicatat Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Ialah Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk Jadi setiap manusia Pasti ada jodohnya Pasti ada jodohnya Pasti ada jodohnya Kalau ada pertanyaan Stad Gimana kalau misalkan Saya sudah nikah Kemudian saya cerai Kemudian saya nikah lagi Kemudian pasangan saya meninggal Saya nikah lagi Nanti disunggah saya bareng sama siapa? Sama yang mana? Maka disebutkan Kita akan bersama dengan Yang terakhir Kita akan bersama dengan yang terakhir Maka kenapa Istri para nabi itu Tidak menikah lagi Semua menikah lagi Kita akan bersama dengan Yang terakhir Satu Setiap manusia Ada pasangan Gak mungkin gak ada pasangan Kan disebutkan Dari jenismu sendiri Berarti kalau manusia Sama manusia lagi Domba Sama domba lagi Hewan Sama hewan lagi Gak bisa berarti Kalau manusia Kayak di Jepang Manusia sama Robot Ada lagi yang di Amerika Seorang wanita nikah Sama Kuda Sama batu Jadi kita masih diberikan Kesadaran Satu Kita punya pasangan Yang kedua Dari jenismu sendiri Manusia Pastikan suami ibu manusia Pastikan Istri bapak juga manusia Cirinya gimana kan? Satu Yang terpastikan Pasangan Maka pasangan ini Contohnya Berlawanan jenis Jadi gak bisa sejenis Gak bisa laki-laki Dengan laki-laki Wanita dengan wanita lagi Gak bisa Disebutkan sama Allah Pasangan dari jenismu sendiri Berarti laki-laki dengan wanita Wanita dengan laki-laki Itu sudah seperti ini Maka cek Kalau suami ibu Ada barangnya Ya Alhamdulillah Barang apa Ya itulah Sudah mahal Dari jenismu sendiri Agar kamu cenderung Dan merasa tentram Kepadanya Ini satu Tujuan pernikahan yang pertama Berarti Sakinah Mencapai Sakinah Baru nanti di dua Ada dua Sakinah gak akan tercapai Kecuali dengan dua Apa yang duanya Sakinah dicapai dengan Mawadda dan warah Nih ketemu di tujuan yang pertama Tujuan pertama yang pernikahan itu Adalah Sakinah Sakinah dicapai dengan mawadda dan warah Sakinah apa Tenang Tentram Bersama Ibu melihat suami Tenang Suami melihat ibu Eh Suami melihat ibu Jadi tenang juga suaminya Gak jadi Bosen gitu ya Kalau suami melihat Istri kesel Itu berarti ada yang bermasalah dari istri Istri itu harus menjadi Yang sebaik-baiknya Penerima Kedatangan suami ketika di rumah Suami itu Ketika pulang dari kantor Atau dari pekerjaannya Itu rudetnya luar biasa Repotnya luar biasa Kalau ibu tahu Itu suami di kantor Itu bisa ketemu sama sekretaris yang cantik Ketemu sama sekretaris yang cantik Di jalan ketemu sama cewek yang cantik Belum ketika mau masuk rumah Ketemu tetangga Janda bahenol di musya Ketika mau masuk rumah Ibunya cemerut Maka wajar nanti suami Lebih nyaman di luar rumah Daripada di rumah Jadi kita lebih seneng nih Di kafe misalnya Kita lagi ngomong di kafe Ketemu sama yang cantik-cantik Dan kecenderungan laki-laki itu Pasti melihat yang cantik Tertarik Itu mah pasti Melihat yang lebih cantik Tertarik Itu gak apa Gitu ya Melihat yang cantik Pas lalu pasti Gak mungkin Mbak Sony melihat yang cantik Biasa aja Jujur aja Gak apa-apa Cantiknya mah Yaudah di kepalin Tentang Allah Gampok Sudah ya Selesai Tapi ingin intinya Yang namanya laki-laki Lihat yang lebih cantik Pasti dia Gak mungkin dia Gak mungkin dia Gak mungkin dia Gak disebutkan kan Allah menyebutkan Pertama gogoda Bagi laki-laki itu Adalah wanita Secantik-cantik Apapun wanita Kalau misalkan Wanita yang di rumah Tidak memberikan perhatian Lebih Kasih sayang lebih Pasti dia tidak akan Nyaman di rumah Dia gak akan tenang di rumah Maka nyaman dan tenangnya Seperti apa di rumah Maka ada dua Sakinah dicapai Dengan mawadah Dan warah Mawadah yang pertama Mawadah ini Kecintaan terhadap fisik Sakinah tenang Denkram Dan Kalau mawadah Itu dicapainya Kecintaan secara fisik Suami mencintai istri Karena istri Ada yang dilihat dari istrinya Itu misalkan Ngelihat matanya Seksi gitu ya Seksinya Ngelihat layi lalatnya Itu jangan jadi tambah cinta Buat suami Kepada istri Kemudian istri kepada suami Lihat apa yang bikin teteh Hama ibu Senang sama suami Lihat coba Gak apa-apa Apapun gitu Apakah matanya Kumisnya Jenggotnya Gunteng Gurede Nah ya apalah itu ya Yang ada Mawadah Kecintaan secara fisik Yang bikin kita Jadi nyaman Kalau ingat itu Aduh Kanin Rasulullah SAW Ketika melihat Aisyah Maka nikom Aisyah ketika di nikom Matanya Terlihat Yang nikom kan cuma mata doang Itu ya Nah Rasulullah SAW Itu bisa mengenali Aisyah Ragi Allah Itu karena Aisyah memiliki Mata yang paling cantik Di antara wanita yang lain Dan ketika Rasulullah SAW Melihat seorang wanita Di nikom Matanya berbeda Itu langsung ingat Ini Aisyah Dan benar Memang Aisyah berbeda Kita melihat suami Apa yang jadi beda Kalau kita melihat suami Yang bikin cinta kita Bisa bertahan sama suami Maka yang pertama Mawadah Kecintaan fisik Silahkan ibu mencintai suami Dari fisiknya Kemudian suami Mencintai ibu Dari fisiknya juga Maka seorang istri Menciptakan sakina Penting suami Men support Belanja kosmetik Bagi Istri Itu harus Ibu Ibu pernah Lagi-lagi Kapan di beli Beli kosmetik Bedak Blast on Maskara Jabrak Apalagi Itu kalau misalkan Kita gak disupport Sama suami Maka ibu berhak Untuk menuntutnya Menuntut dalam arti Pak Beli aku lipsi Dari Bapak Bibir aku udah mulai gak seksi Ini kan Pengennya nyambut mama Eh nyambut papa Dengan seksi Kalau biasa-biasa aja Kan gak enak Kadang kita suka kebalik Mama buat para ibu Buat para bunda Kadang bunda lebih seksi Lebih cantik Kalau keku ondangan Tapi kalau misalkan Di rumah Dadanya biasa aja Maka dasar Kesegunaan Kanuskambel Sayur oncom Kecam Barahum Gitu ya Padahal harusnya Di rumah itu Yang paling cantik Dandanannya di rumah Bukan di pernikahan orang Kalau di pernikahan orang Itu begoda pertama Bagi Mempelai pria Itu adalah Tantung-tantung Belum kalau Biduang dandung-tantung Ya repot Nah padahal Di undangan pernikahan Ada Quran Surat Arun Ayat 2 Disimpan di setiap ondangan Tapi gak pernah Diaplikasikan Dalam pernikahan Padahal disimpan Di setiap ondangan Tapi pernikahannya Ada dandung-tang Kemudian ketika Menikahnya Gak pakai ayatnya Bahkan ketika kita Ikut gajian ini Baru tahu Oh kita ayat Nah jenis-jenis Beberi Kaua-kaua Bahkan ketika Khutbah nikah Gak dibahas Kenapa gak dibahas Ya akhirnya Yang terjadi Banyak kakinya Perceraian-perceraian Banyak yang Lakinya trauma Trauma Dengan sistem Nikah Islam Gak percaya Saya dengan nikah Islam Kenapa Cuma ketemuan Tiga kali Bisa langsung Jadinya nikah Ternyata banyak teman saya Yang lewat Kearuh Hitbah Kemudian cerai Gak lama Cuma tiga bulan Cerai Saya pacaran Sama suami saya Sama 6 bulan 6 tahun Alhamdulillah ketika menikah Kami awet Ada yang begitu Banyak Maka apa bisa kayak gitu Satu yang pertama Salah dalam ta'ruhnya Salah dalam proses Islam Ta'ruh Hitbah Kemudian ketika menikah Ada proses yang salah Dalam ta'ruhnya Maka kemudian Salah dalam memilih Akan kemudian Menyulitkan kita Dalam tujuan pernikahan kita Maka yang jadi repotnya Akhirnya kita baru tahu Oh Sifat suami saya begini Oh ternyata begini Oh ternyata begini Itu baru ketahuan Oh yang 6 tahun pacaran Bisa bilang gini Saya udah kenal suami saya 6 tahun Maka ketika saya nikah Saya udah tahu Tapiannya begini Begini Jadi kayak benar kayak gitu Pada orang yang menikah Dengan cara berpacaran Wallahi Orang yang menikah Dengan cara berpacaran itu Allah akan menguji pernikahan Allah pasti menguji pernikahan Kalau menikah Dari pacaran dulu Ada ada ujiannya Yang dimana ujiannya Macam-macam Kadang finansial Kadang diuji dari anak Kadang diuji dari orang tuan Banyak ujian Tapi ini bukan Nangkut-ngangkutin ya Ini cuma mempersiapkan Kalau begitu terjadi Maka berpustuzullah Kepada Allah Karena itu cara Allah Menghapus dosa-dosa kita Yang dulu Jadi kalau misalkan Diuji pernikahan kita Dari yang nikahnya dulu Pacaran dulu Kemudian nikah Tuh kita Pacaran dulu Baru nikah Maka ketika nikah Banyak ujian Nah inget aja Ujian ini Sedang menghapuskan Dosa-dosa saya Dulu ketika berpacaran Dengan istri saya Gitu Nah gimana Kok sekarang Ada orang yang Beranggapan Nikah Mending pacaran dulu Gak usah Ka'arufan Karena banyak yang Ka'arufan Gak-gak Kalau dilihat Yang gagalnya ada Ada Tapi lebih banyak Yang suksesnya Gak-gak ada yang salah Tadi diikut Masul aja Disebutin Ya'ayyuhanna Sukhudu Rokakumulatih Warakumulatih Kita semua Laki-laki Dan berbuat Kemudian dipersatukan Cara mendapatkannya Tiga Yang pertama Bertakwa kepada Allah Yang kedua Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan menabungkan Nama Allah Yang ketiga Baru bersilaturahmi Maka mendapatkan Pasangan dari Jalan ta'aruf Yang pertama Harus dilakukan Kita mendekatkan Diri kita kepada Allah Kalau sudah mendekatkan Diri kita kepada Allah Maka yang kedua Kemudian memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan doa Karena disebutkan oleh Rasulullah Doa itu senjatanya Orang lebih Kalau gak bisa Dengan lisan kita Untuk menasihati Suami kita Ingin kita bisa Lebih dekat Sama suami kita Maka senjatanya Adalah doa Kemudian yang ketiga Baru bersilaturahmi Unjungin sama orang-orang Yang punya kenalan Calon istri ya Kalau akhwan Atau ikhwan Yang soleh Maka cara Mendapatkan Istri atau suami Yang soleh Atau solehah tadi Ini harus Dari bergabung Dengan lingkungan-lingkungan Yang juga baik Kalau gak baik Pasti rusak nanti Nah kita skip Berarti kesana ya Sekarang kita sudah menikah Ketika sudah menikah Kalau sudah menikah Ini gimana nikah Kalau saya sudah menikah Saya dulunya pacaran Ada yang dari pacaran Ada yang belum pacaran Ah gak dari pacaran ya Gak dari pacaran langsung nikah Kalau kebanyakan Di sini gimana Ya bebas lah ya Kita pilih masing-masing aja ya Kalau misalkan dari sini Banyaknya Yang kita Gak pacaran dulu Ta'aruh Kita sistemnya ta'aruh Fitbah langsung nikah Alhamdulillah Maka tugasnya adalah Menyamakan tujuan Tujuan yang pertama Yang sudah disebutkan Tujuan surat arum yang 21 Adalah sakit Tenang Tenang Tentang Nyaman Dicapai dengan Mawadah Kecintaan dari fisik Yang setelah mawadah Baru Warokmah Warokmah Kecintaan Karena Allah SWT Yang namanya Cinta Karena fisik Fisik itu akan Gila Fisik itu akan Memudah Kecantikan ibu Tete Akan berkurang Wajah Semakin berkerut Ketambangan Seorang suami pun Akan berkurang Wajah Mulai mengerut Suami pun Gigi Mulai pada coklat Kulit Mulai kendur Udah gak nikmat lagi Memandangnya Kalau cintanya Cuman hanya Maka mawadah Gak ada warokmah Maka suami Akan mencari Istri yang lain Dan istri pun Akan mengidolakan Suami Yang lain Laki-laki yang lain Tapi jangan khawatir Yang namanya Wanita Sepanjang sejarah Mengatakan Namanya wanita itu Tingkat kesetiaannya Nomor satu Karena wanita Punya yang namanya Rahim Ada kasih dan sayang Dalam wanita Kalau wanita Sudah cinta Sama seseorang Pasti cintanya Tulus Kalau cintanya Seorang wanita Kepada Pria Maka ketika Ibu dalam menikah Dengan pria Wanita itu Lebih bisa bertahan Menghadapi Kepurangan pria Tapi pria Itu jarang bisa Bertahan Menghadapi Kepurangan wanita Makanya ini Perkajian Malam hari Sore hari ini Cocoknya Kalau benda Bawa suami Sebenarnya Biar sekali Sama suaminya Ada pun di video Sama suaminya Nanti dikirim ke suami Paling nanti Kata suami Alhamdulillah Diundang Lila Satu Seperti Repor Jadinya Sakinah Dicapai dengan Mawadah Dan warok Kecintaan Karena Allah Ini yang paling Ketak Suami yang tidak Faham bagaimana Memperlakukan Istrinya Maka dia cenderung Tidak menghargai Istrinya Allah Begitu memuliakan Seorang istri Quran Surat An-Nisa Spesial Disebutkan Untuk memuliakan Seorang wanita Bagaimana Allah memuliakan Wanita Bagaimana Islam memuliakan Wanita Malah Rasulullah S.A.W. ditanya Sebaik-baiknya Seorang mu'min Adalah Yang paling terbaik Ahlat Kemudian Ya Rasulullah Siapakah Yang paling terbaik Ahlat Yang sebaik-baiknya Ahlat Dari seorang mu'min Itu adalah Yang paling baik Terhadap istrinya Dan Rasulullah S.A.W. merupakan Seseorang Yang paling baik Ahlat Terhadap istrinya Jadi Ketika ada Seseorang Yang mengaku Membuat iman Kepada Allah S.A.W. Saya seorang mu'min Seorang mu'min Yang paling terbaik Itu adalah Yang terbaik Ahlaknya Dan yang terbaik Ahlaknya Adalah Yang paling terbaik Terhadap Istrinya Jadi ada juga Orang yang rajin-naji Rajin-naji Rajin pengajian Tapi ketika Sama istri Kasarnya luar biasa Ibu gak pernah Dipanggil dengan kata Sayang Maka dibelahi juga jarang Pernah ibu ketika Di rumah Kemudian dibilang Sama suami Sayang Sini sayang Pernah gak Pernah bu Alhamdulillah Pernah ya Kemudian ibu lagi masak Sayang Ditanggup Sama suami Dibilang Saya Disur Keningnya Sini sayang Diajak ke kasur Juga pelat-pelat Masuk ke kamar Kemudian ketika itu Diajak Dipuji-puji dulu Terus Memuji istrinya Dengan kata Humayro Humayro Eh Wanita Berpikir kemerahan Pernah balap lari Sama Aisyah Ibu Kapan balap lari Sama Aisyah Pernah ibu Lepot Balap makan Iya katanya Maka suami Perlu mengerti Bagaimana Memperlakukan Seorang Is Seorang wanita Sebaik Baiknya Seorang Mukmin Adalah Yang paling terbaik Akhlaknya Terhadap seorang wanita Seandainya Wanita Memiliki kesalahan Terhadap kita Laki-laki Ingat Wanita itu Diciptakan Dari tulang yang Beng Kalau dilurusin Jadi patah Patah ini Maksudnya Nanti jatuh Kau Maka Sebaik-baiknya Hanya bisa Menasehat Dan kita Bersabar Sama Kekurangan Yang ada Dalam istri kita Dan istri pun Perlu mengetahui Bagaimana Dia harus bersikap Kepada suami Karena Seorang istri Seandainya Rasulullah Mengijinkan Dia harus Bersujud Kepada Suami Kalaupun itu Diijinkan Artinya Segitu Besarnya Bagaimana Seorang istri Wajib Memuliakan Seorang suami Kalau ini bisa Dipahami bersama Maka tujuannya Akan terbeda Sorry Kalau tujuannya Pasti akan sama Satu Ibu Diciptakan Ibu Diciptakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk beribadah Kepada Allah Suami Diciptakan oleh Allah Untuk beribadah Kepada Allah Kita Diciptakan Untuk beribadah Maka Saya Untuk beribadah Istri Saya Untuk beribadah Maka Ketika Ibu Diciptakan Untuk beribadah Suami Diciptakan Untuk beribadah Suami Beribadah Kepada Allah Tujuannya Istri Beribadah Kepada Allah Maka Ketika Menyatu Ini Hukuman Harus Sama-sama Menjadikan Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Muncul Tujuan Yang kedua Setelah Sakina Adalah Tak turut Yaitu Mendekatkan Diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perubat Tak turut Mendekatkan Diri kita Kepada Kalau Pernikahan Tidak Mendekatkan Diri kita Kepada Allah Maka Ada yang Salah Dalam Pernikahan Kalau Yang Biasanya Sebelum Menikah Ibu Rajin Salah Tahajud Setelah Menikah Ibu Tidak Pernah Tahajud Ini Ada yang Masalah Suami Ketika Sebelum Menikah Rajin Ke Masjid Tapi Ketika Sudah Menikah Jadi Tidak Pernah Ke Masjid Suami Tidak Sebelum Menikah Rajin Ke Kajian Tiba Tiba Ketika Sudah Menikah Tidak Pernikah Ini Masalah Dari Pernikah Apa Masalahnya Yang pertama Lupa Sama Tujuan Maka Sepiring Berdua Tujuan Kita Dengar Tujuannya Dua Berarti Pernikahan Satu Sakhinah Yang kedua Tak Sudah Bisa Kegambarin Insya Satu Tujuan Pernikahan Sakhinah Mencapai Tenang Terang Penyaman Dalam Rumah Yang kedua Takor Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Atla Sepiring Berdua Berbicara Pengorbanan Kadang Di uji Sama Allah Subhanahu Atla Dengan Makanan Yang Seada Maksudnya Rejeki Yang Seorang Orang Kurang Buat Kita Maka Penting Seorang Suami Dengan Istri Ini Sama Sama Mengetahui Pengorbanan Yang Jalan Allah Subhanahu Atla Ketika Dia Memperbaiki Diri Dia Dihadapan Allah Subhanahu Atla Pengen Lebih Dekat Sama Allah Maka Ujian Rumah Tangga Ini Luar Biasa Diuji Dari Finansial Ini Yang Paling Repot Dulu Bisa Kemana Pun Kita Suka Kita Bisa Tiba Tiba Ketika Kita Sudah Mesegar Kepada Allah Diujinya Luar Biasa Bahkan Buat Makan Ada Repot Dulu Kendaraan Ban Bebas Maka Yang Mana Tiba 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 Gak 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 Bendaraan Dulunya Sering Naik Mobil Sekarang Naik Motor Dulunya Naik Motor Sekarang Naik Ampor Ini Jadi Ujian Tersendiri Buat Rumah Tangga Finansial Ini Merupakan Kasus Yang Paling Banyak Yang Menyebabkan Perceraian Selipuhan Enggak Yang Paling Banyak Itu Pertama Finansial Istri Udah Gak Kuat Membersamai Suami Suami Udah Gak nantinya marahnya, kalau udah marah yang namanya suami kalau udah marah itu gemes maka bisa jadi di gaplok apa bahasa lembutnya di gaplok ditampak puncak amarah seorang pria fisik gaplok, tampak mukul tembok itu pria bisa tapi kalau wanita, gak bisa kalau wanita puncaknya amarah itu menangis, maka dia akan menangis sekeras-keras dia masuk ke kamar, tutup pintu kamar, nangis nanti kita masuk ke kamar, suami bilang ma, ayo beresin sekarang ayo kita beresin sekarang, udah jangan kerang-kerangnya, kita beresin sekarang gak bisa pak, yang namanya istri harus puling daun dulu biarin dia nangis dulu, sekuasnya dia nangis gak masak tapi biarkan dia menangis, karena menyelesaikan masalah bagi seorang wanita yang pertama dengan mengurai air mata kalau kita gak bisa menyediakan bahu sandaran buat wanita menangis maka yang jadi masalah nanti berikutnya wanita akan mencari sandaran bahu yang lainnya itu yang repotnya maka ingat suami suami luar biasa kesabarannya diuji kan saya pernah cerita ya saya pernah cerita suami dengan istri ibu jangan berharap jangan menyatakan wah kamboni ngerti kamboni maya ini kayaknya rumah gak nyatai awa ya kayaknya ini gak ada masalah sebesar ada semua juga ada pasti ada istri dekat sama lo sorry istri darutohin belajar di darutohin saya juga diajar belajar sama istri saya suka ngisi istri suka ngisi gajian parenting bareng banget ketika ada permasalahan kita tahu yang namanya emosi nafsu itu datangnya dari iblis iblis itu diciptakan dari api api itu kalahnya sama air maka kalau orang lagi marah harus wudhu harus wudhu supaya merendahkan amarahnya saya tahu ilmunya istri saya tahu ilmunya maka ketika kami marah saya bilang sama istri saya maaf wudhu tapi kan istri saya bilang papa biar wudhu kan nyebelin ya pak ya kalau orang ngomong money ngomong wudhu eh mana hidup orang ngomong wudhu ada keyakinan maka gak jadi jaminan ilmu bakal memperbaiki hubungan rumah tangga belum tapi sudah jadi lumayanlah ada pengetahuan maka yang paling sulit adalah mempraktekkan mempraktekkan gak jadi apa-apa ilmu kita kalau misalkan kita dalam prakteknya kita gagal maka melatih kesabaran dalam rumah tangga ini diuji sama Allah SWT finansial salah satunya di ujian pertama dari Allah kepada kita untuk melihat sejauh mana nih kuatnya kita sejauh mana kita kuat untuk membersamai suami kita yang seperti datang seorang istri kepada suaminya pak ini ada kertas bapak isi ya bapak isi kekurangan mama apa aja mama juga nanti ngisi kekurangan papa apa aja masuk ke kamar sama-sama masuk ke kamar kemudian suaminya ngeliat kertas istrinya mulai-mulai satu kekurangan papa satu mundahar soklobak sahganya dua sokreden sakatu dimana wakilu baliknya putih wakil pak opat handphone sok di kunci jika air khasya kan gitu ya yang kelima disebut sama istrinya satu-satu maka kemudian setelah selesai datang istri ke suaminya pak ini kekurangan bapak mana kekurangan mama coba kita sama-sama introspeks kertas yang dari suami diberikan kepada istri kertas yang dari istri diberikan kepada suami maka ketika dibuka oleh istrinya alangkah terkejutnya suaminya tidak menuliskan satu pun kekurangan dari istri tapi yang ditemukan oleh suaminya dia temukan dua lembar kertas HVS penuh dengan kekurangan suaminya maka kemudian kata istrinya pak kok kosong maka pernikahan itu bukan melihat kekurangan pernikahan itu bagaimana caranya kita bisa saling melengkapi untuk mengatangi rumah tangga maka menangis istrinya baru sadar selama ini yang saya lihat kurang maka kenapa wanita seperti itu karena wanita senantiasa menuntut menuntut sesuatu yang kemudian dia lihat tidak sesuai wanita lebih mudah membicarakan wanita ini bu mulutnya ini luar biasa kan saya sudah bilang ya kalau di TSD sekarang bilang mulutnya wanita ini kalau enggak tidak seharian ngomong tidak ngomong maka jadi masalah pasti ada yang diobrolin buat wanita apalagi kalau sudah mungkin ngeriung ngerupi ngobrolin rumah tangga salahnya abimat begitu ada 4 wanita ngobrol pasti yang diobrolin salah satunya adalah suami rumah tangga pasti ada salahnya abimat apalagi diceritain dan seburuk-buruknya seorang suami dan istri itu adalah yang menceritakan hubungan intimnya ini enggak boleh menceritakan hubungan intim aja suami wajib posisi itu sopum banget enggak boleh gitu ya itu jadi rahasia kita enggak boleh enggak boleh wa'ansiru pil dan berbuat baiklah diantara kali bahkan kita menyembunyikan baik bagi suami menyembunyikan baik istri kita harus disembunyikan serap-rapat jangan suka bilang ngorok istri sema istri sema suka begini suami sema suka begini enggak boleh hit maka suami suami mah emang jarang ngobrol suami mah ya dan jarang juga ngomongin istrinya dan ngomongin awet batun pun sopinin namanya sema nya panggilin seeta ngomongin ngulis enak wah segitu pekotnya jarang ngomongin istri sendiri nah paling sop sop iya nabadi nah pertama tujuan dalam pernikahan sakina yang kedua katol kemudian berbicara ke tema tentang sepiring berdua berbicara dengan tentang bagaimana kita berbagi beban bagaimana cara kita untuk kemudian saling mengerti saling memahami bersama istri atau suami kita karena sama-sama punya kekurangan suami punya kekurangannya istri punya kekurangan kapan terakhir kali ibu saling mengerti kepada suami masalah sholat ma sholat ma sholat kalau udah sering mengerti sholat yang lima waktu ayo kita naikin lagi mengerti sholat sunat ayo rawatif duha tahajud ya mulai itu aja karena rumah tangga langganya itu ketika kita tidak di dekat kepada Allah kalau rumah tangga suami tidak menjaga sholatnya istri tidak menjaga sholatnya yang jadi repot nanti rumah tangga ini tidak berkah kehidupan bahkan kalau pun punya harga banyak harganya tidak terasa cukup kurang saja terus bahkan di rumah juga tidak dapat istri seringnya keluar suami seringnya keluar rumah itu jadi sempir kalau pun tergambung sama suaminya di rumah paling cuma makan masuk ke kamar tidak beres selesai berangkat begitu terus tidak ada keberkahan dalam rumah tangga yang jadi berkah dalam rumah tangga ketika suami bertemu dengan istri kemudian suami bilang ma saya baca Quran bareng yuk ma saya yuk kita baca ini bareng yuk baca satu hadis kita bacakan satu hadis kepada istri kita kemudian kita berikan ilmu kepada istri kita dari ilmu jumatan makanya kenapa jumatan isinya laki-laki daun karena kewajiban laki-laki kepada istri menyampaikan keilmuan maka ilmunya istri didapatkan oleh suami suami dapat ilmunya dari majlis kalau suami berani meninggalkan majlis maka dia tidak akan mampu memberikan ilmu apapun kepada istri bahkan kepada anaknya ketika anaknya meminta untuk belajar ikra sekalipun tidak akan bisa karena tidak bisa mengajar ini bahkan ketika berbicara tujuan dalam rumah tangga bingung maka kita mau kemana gak tahu pak harta banyak mobil kendaraan ada tapi kita gak terasa cukup di dunia ini apa yang kurangnya pak kita kurang tujuannya ternyata hubungan kita ini gak hanya di dunia tapi di akhirat ini kita bakal sehidup sesugah atau enggak oh iya pak dari sekarang kita mulai tunjukkan tujuan kita menikah adalah untuk beribadah mama harus ingetin papa papa harus mulai ingetin mama kalau kita gak bangun selat subuh inget pak papa harus dibangunin sama mama bagaimana puncaran ambil komikmen itu dari suami pak mau enggak beribadah benar-benar sama mama kalau papa nanti selat subuh mama belum bangun papa udah bangun dulu papa harus bangunin mama bagaimana puncaran bagaimana puncarannya ada yang menampar membuat sadar ada yang membelai membuat lalai milih yang mana menampar membuat sadar membelai membuat lalai membelai membuat sadar luar biasa lu pilih anak temeng menampar membuat sadar membelai membuat lalai si kena menampar membuat sadar kalau dibelai membuat lalai ini bikin pekot ibu dipuji terus sayang perlu buat aku perlu berapa buat beli make up dikasih uangnya sayang mau kemana ke satu delapan dikasih kunci mobilnya dikasih bengkelnya silahkan pergi mama yang jauh yau banget biar dengan nantinya nah balik-balik lagi suaminya lagi asoi maka lihat kalau itunya terpenuhi batiannya yang terpenuhi jangan ibu tutut hanya mawadah yang ibu tutut tapi mawadah paham uang bulannya belum turun mana yang ditututnya mawadah cinta fisik harta juga termasuk soal ibu sering suami karena suami punya mobil ferrari boleh gak boleh yang menjadi masalah kalau itu menjadi tuntutan yang paling utama maka kata Rasulullah yang namanya wanita dikaitannya pahal yang pertama lima liat satu hartanya yang kedua kedudukannya pemulihaan dalam keturunannya yang ketiga jamarnya kecantikannya kalau udah kecantikannya baru yang terakhirnya agama komitmen terhadap agama kemudian kata Rasulullah dan sebaik baiknya kita menikahi seorang wanita itu karena agamanya agar kenapa agar tangan kita tidak berdebu berdebu pak kemudian kata ulama menyebutkan tidak berdebu ini gak banyak masalah dalam hidupnya karena kalau misalkan kita milih seorang wanita catik pajir kemudian keturunannya bagus tapi agamanya gak ada all mix up kita menilih yang mana cantik tajir kedudukannya bagus keturunannya bagus dan sole solehan kemudian ada yang biasa-biasa aja tajirnya enggak keturunannya gak baik hartanya yang miskin tapi solehan milih yang mana yang pertama tadi yang cantik pengennya kita yang cantik keturunannya baik kemudian harta kaya dan dia juga solehan perfect cuman Allah menjangkinkan kita jodoh itu dengan cerminan kesolehan kita bisa jadi hadirnya ibu ibu soleh bunda soleh tapi hadirnya ibu untuk mendampingi seorang pria untuk ditutupkan kepada Allah SWT makanya ditutup kesabarannya gak adalah ibu bisa jadi juga suami kayak gitu suami yang tak kepada Allah ibunya enggak maka tugas suami ketika dipersatukan sama ibu adalah membimbing istri untuk lebih dekat kepada Allah seperti tugas Nabi Nung alaihi salam kepada istrinya seperti tugas Nabi Asya kepada Pir'aun selama suami ibu belum kayak Pir'aun mampu bertahan dulu repot juga kalau gitu maka artinya ketika ibu merasa suami saya ternyata gak sebaik gitu suami saya gak pernah perhatian sholat juga susah dimangunin subuh marah bahkan di luar dia ketahuan chatting sama sekretaris salah gimana cara menghadapinya satu bersalah tidak mungkin Allah menyatukan kita kalau gak ada alasannya pasti ada alasannya maka tugas kita mendampingi supaya benar-benar untuk kemudian berhidrat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini tugas yang diberikan kepadanya sampai kapan sampai menciptakan kebutuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala banyak rumah tangga gak jadi jaminan wallahi tidak jadi jaminan ada orang yang ngerti banget ilmu agam ketika dipersatukan kemudian jadi berpisah juga kenapa gak cocok karena tadi ada yang dia lupakan yang dia lupakan tujuan kalau tujuan pernikahannya ingat ibadah kepada Allah dia jadikan nikah ini ibadah dia harus menanamkan sakitnya seberapapun kekurangan pasangannya dia akan terima untuk kemudian dia jalani hidupan ini bersama sepiring berdua berbagi bersama pangkat terkadang kita menyembunyikan kepedihan kita kita pura-pura gak lapar buat menuapin suami kita papa mama gak lapar papa aja yang makan padahal kita belum makan ini yang namanya the best of dalam sebuah pernikahan banyak pengorbanan yang kita lakukan demi pasangan kita bahkan kita suka pengorbanin ibu kadang kalau udah punya anak nyusui saya melihat anak saya melahirin anak yang kedua istri saya yang pertama satu yang pertama langsung oh ya deh kan satu istri saya melahirkan anak yang kedua usia yang pertamanya 4 tahun anak yang kedua baru lahir ternyata kan menyusui yang satu menyusui kadang anak itu bangun tengah malam bangun tengah malam pagi-paginya repot sama dua anak anak yang pertama kita dibikinin susu anak yang kedua pria pengen nyusup maka yang satu istri menggendong buat memberi asli satu memberi bikin susu bikin makan apa bikin susu kemudian suaminya bilang maaf pengen bikinin teh manis dong repot lagi istri kemudian lagi keluar dari istri keluar maaf gak lihat mamanya lagi repot oh mamanya lagi repot ya kalau merasa repot mungkin mama perlu bantuan dengan wanita yang melahir nah ini dari sini wanita akan mengatakan gak apa bisa sanggup bisa orang semua dikerjain akhirnya ya tapi kalian lihat kot istri ini repot lihat pengorbanannya luar biasa pengorbanan istri sedikit demi sedikit dilihat sayang banget kalau kita nemenin istri melahirkan kalau kita nemenin ada yang nemenin bapak nemenin istri kahirkan nemenin ya pak bapak nemenin pak alhamdulillah kakusani nemenin semua nemenin ya kalau nemenin istri lagi melahirkan dan gegangnya luar biasa dan kita tahu pengorbanan sama istri bahkan kita gak akan sanggup untuk menduangkan istri kita menghinakan istri kita mencacimaki istri kita bahkan kemudian melukai hati istri kita gak berani gak sanggup kenapa? karena tahu pengorbanan istri ketika melahirkan anak kita ini luar biasa 17 tulang patah secara bersamaan pulesnya pak luar biasa sakit pulesnya luar biasa sakit yang gak pernah kita alami sakit ini cuman istri kita yang tahu cuman dia bisa bilang aduh pak sakit istighfar 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 kemudian ketika melahirkannya pengorbanan sobek kemudian keluar anak kita menjerik anak kita menangis istri kita bahkan belum lagi kalau dikeluarin ini nyaruh pak hari-hari bukan hari-hari yang pasentanya belum harus dikodok itu ya dikodok itu apa tapi itu sakit itu pules itu saya juga melihatnya juga jadi perut saya juga jadi gak enak duduk ngelihatnya ya Allah dan saya lekap saya lekap oke kaperan supaya apa bukan jadi gerahnya sampai kata suster ustad ustad kuat kuat insya Allah ustad sepak enak banget repings apa karena melihat saya harus ngelihat seperti ini supaya apa tunggu keciptaan saya kepada istri ini pengorbanan istri saya seperti ini mau nikah lagi cilakai masa tega-teganya membiarkan sekecua istri yang memberikan peluang pak rasa-rasanya terengal dikirimnya kasih mamam pak rasa-rasanya saya udah mulai repot saya kayaknya udah mulai repot urus papa urus anak gimana kalau mamam cariin kalau udah begini beda pak bagaimana maka sering tersikmalaya bagaimana tersikmalaya jauh gimana kalau di tersikmalaya mama cariin ini pemertian istri yang luar biasa gitu eh bu lo ingin lihat kayak mana suami salingku atau suami diberikan izin dua tanah usah tunggu maka jagalah suami nikah dengan sebaiknya karena ingat suami untuk menikah lagi itu gak ada pikiran saya bilang sama istri saya maaf buat saya nikah lagi saya gak berpikiran gak berpikiran kecuali mamam yang mengatakan saya berpikir ke sana tapi saya gak pernah berpikir kenapa gak pernah berpikir menikah itu sesuatu yang berat misalkan gue itu perjanjian yang berat arsia Allah bergetar ketika mendengar saya terima nikahnya maka arsia Allah bergetar kemudian malaikat bertanya apa ini ada apa kemudian kalau sebaiknya mengatakan ada seorang manusia yang berjanji untuk menanggung dosa pasangan ini kalau suami mampu menanggung dosa istrinya pada saat istrinya punya kesalahan apa ibu gak di hijab yang celaka suaminya ibu keluar rumah gak pake izin yang celaka suami ibu misalkan kabarus dan berlebih ketika di udara yang celaka suami wah biasa suami menanggung berarti pada saat dosa istri nambah istri lagi bukan jadi nikah beban ditawarin kamu kamu saya ada mu'ala seorang mu'ala seorang mu'ala kemudian di bilang sama salah satu ustad kamu ini boleh ketemuan gak digeger kalor saya ketemuan dan jika digeger kalor ketemuan kemudian di bilang kamu ini ini ada yang mu'ala diusir dari rumahnya dan dia kayak nikah dan dia bilang dia ingin sama kakakun wah suhano ustad saya juga ingin sebenarnya gitu ya tapi saya gak bisa kenapa gak bisa gak sanggup saya kalau istri saya tahu juga bisa dipertimbangkan cuma saya gak sanggup poligami banyak yang tahu tapi sedikit yang banyak yang tahu suami ibu ditawarin coba test aja wah mau gak nikah lagi mama kok berikut ngomongnya boleh sih mama repot nah ketika ditawarin mau tapi susah ngelakuinnya susah kenapa kalau ibu sudah tidak ter ibu gak terasa nyaman di rumah gak tenteran di rumah maka ibu udah bermasalah sama suami berarti suami bermasalah sama ibu punya satu aja gak keurus apalagi dua karena sayangnya istri aku sayang sama papa aku gak mau membuat papa menderita di akhirnya biarlah misal mama menjadi satu-satunya yang papa cinta gitu jangan maka maka gak kejahatan sok lembut ngomongnya ya suami singlok dengan lisan yang baik kadang suami pulang kita masuk jaman dulu gitu ya assalamualaikum 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 dimana ini ini yang bikin repot padahal harusnya dengan siapa aja dengan siapa bapak saya sampai saya mau dibikinin apa yang manis kopi atau mau apa kopi saya kopinya mau pakai gula merah atau gula putih gula merah saya gula merahnya mau ditumbuk atau mau ditumbuk sendiri ditumbukin aja saya ditumbukin mau dicangkir atau mau di gelas yang besar dicangkir tung 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 nanti balai belum mau oke ya selamanya terjadi hari nanya lagi repot karena wajar pak yang namanya istri itu lebih sering berbicara daripada suami karena suami maka ngomongnya irit kalau suami lagi pegang handphone jangan terharap ibu ngobrol di dengerin ibu ngobrol apa tau gak tadi aku di di satu gelapannya itu di ini nih di selfie editor ini ada foto-fotonya sama usat boni kata usat boni hmm nah oh iya hmm nah beri ngebak handphone gak kan fokus kemudian ibu bilang ma eh pak nanti besok mama mau pergi ya jangan bisa gini hmm ya iya besoknya mama pergi kenapa gak bilang bilang kan udah bilang kemarin enggak pak kan papa lagi pegang handphone ah papa suka bisa aja membaling-baling laki-laki selalu punya cara untuk membenarkan handphone maka kita perlu bukti jadi kalau lagi ngobrol sama suami bekah lu kalau bisa ya dan namanya istri wah luar biasa istri pak kalau yang namanya istri gak bisa jelasin masalah pada hari itu juga maka dia akan mengambil handphone dia tulis di whatsapp yuk kirim yang panjang baru dikirim ke kita maka solusi yang pertama ketika istri melakukan itu tekan yang lama di laptop selesai gak usah dibaca karena itu cuma lu eta kalau lu og an istri kok2 katanya se൵n lu 77 kirim tentunya ketan yang lama aku kalau kita baca kita yang jadi emosi nanti kita bales itu Jadinya di tempat kerja kita tidak konser, mau pulang ke rumah jadi kebutan-kebutan, karena emosi. Daripada dicilatkan, tekan yang lama, bilik. Tapi ibu kalau sudah tahu ini, tidak apa-apa, luangkan aja di whatsapp. Nanti dia bilik sama seorang. Begitu suami pulang, dibaca apa whatsapp? Dibaca. Terus gimana? Gimana, gimana? Maaf, ini sudah selesai. Karena istri cuma butuh untuk meluangkan emosi sesaat. Pokoknya dia sembuhnya dengan mogol, gitu aja. Apalagi. Apalagi, ya karena praktek aplikasi istri. Istri saya sekologi, saya orang komunikasi. Jadi, kami sama-sama belajar bagaimana caranya untuk menghadapi satu sama dengan yang lain. Saya mereksi istri, istri mereksi saya. Suami mampu mengerjakan satu hal, satu hal aja. Kalau istri berbagai hal dalam satu waktu, dia bisa. Istri sambil nyetrika, ibu masak air. Itu kompor kan ada dua tumpunya. Yang satu masak air, satu masak sok. Ibu nyetrika, satu nyuci. Itu bisa dikerjain sama istri. Tapi suami, masya Allah. Satu kompor ada dua tumpunya. Satu masak air, dua masak indomie. Lu nyetrika, setrika anak, gosok. Cair saat. Mim bekah, gitu ya. Enggak, apa enggak? Eta, tau, mesti cuci pohon. Nanti colok gelinya, emang laki-laki mah begitu. Lupanya tinggi. Maka kalau suami harus dikemenin sama istri. Maka sepiring berdua berbicara tentang bagaimana kita mampu menerima kekurangan suami. Kita pun mampu menerima kekurangan istri. Dan bukan hanya melihat kurangnya. Kalaupun terlihat kurangnya, kita cari lebihnya. Supaya tambah kecintaan kita kepada istri. Karena tadi saat pernikahan. Oh, tujuan pernikahan itu menenangkan ketenterangan. Ketenangan, nyaman. Kalau saya jadi tidak nyaman di rumah ini, Berarti ada yang salah. Dimulai dari mana bermasalahnya? Dari diri saya yang dulu aja. Gitu aja. Repot kalau kita cari kesalahan dari istri atau dari suami. Saya dari kekurangan istri, repot. Banyak jadi. Kalau ada masalah, saya bilang istri saya yang salah. Kalau ada masalah saya dengan istri, saya bilang saya yang salah. Karena saya sebagai suami tidak mampu memberikan ilmu yang baik kepada istri. Gitu aja selesai. Maka harusnya suami lebih biat berpajar istri. Daripada seorang istri. Emang sayang seribu saya. Kadang lebih banyak kajian itu. Manjuris ta'lim itu banyaknya wanita. Gua pernah kan dengan manjuris ta'lim. Laki-laki jarang. Ya. Ada gitu bapak-bapak di komplek. Bajukan saharullah. Muspah masjid. Ahadam. Dekat F. Juga segitu-gitu aja. Maka kalau suami, mohon maaf, jauh dari Qur'an. Jauh dari ilmu. Maka dia akan menerjat kegelap. Ilmu tuh. Ilmu itu mencari. Ketika kita beres dari majelis ilmu. Romantis bersama. Sepiring berdua. Maka ada perubahan secara akhlak dalam kehidupan kita kepada suami kita. Ibu pulang ke rumah. Karena ibu yang lebih sering mendapatkan majelis ilmu. Maka bunda bakal pulang ke rumah. Kemudian ambil tangan suami. Kemudian bilang. Pa. Maafin aku ya. Selama ini. Saya begini, begini, begini. Coba ya. Kalau belum berani. Ngomong itu pada maghrib, pada isa ini. Nanti subuh. Coba ya. Nanti subuh. Ibu beres sholat subuh. Suami. Sholat subuh juga. Ambil tangan. Pa. Maafin aku ya. Kalau selama ini. Aku sering nyatitin. Kalau selama ini. Aku belum bisa membahagiaan. Pak. Rian nanti respot suami. Luar biasa. Aku tahu. Nari mana sih. Gatuh telepon. Palingnya. Repot. Padahal kita mau terus. Tapi coba ya. Asli ini beda. Kalau mau suami. Nyobain. Coba ya. Coba ya. Peres sholat subuh. Kalau mau sholat subuhnya di masjid. Bagus. Sholat kita di masjid. Misalkan kita bilang. Pa. Kang. Suami saya. Mantara kama sih. Subuh. Rasa dua. Jam setengah dalapan. Yang diusahakan adalah. Pada saat itu. Besok. Subuhnya mulai. Ketika jam setengah lima. Suami pulang dari masjid. Atau ibu sholat bareng sama suami di rumah. Ketika beres sholat subuh. Maka kemudian. Kan ini bu ya. Sebaik-baiknya laki-laki. Itu ketika sholat. Itu di rumah. Sebaik-baiknya manusia. Itu sholat di rumah. Tapi. Itu sholat sunat. Jadi kalau wajibnya di masjid. Nah. Sebaik-baiknya berjamaah. Nah. Ketika suami belum bisa berjamaah ke masjid. Karena kita lagi ngelakuin proses jika. Maka kemudian ibu ngelakuin. Ya penting sholat dulu deh. Gitu ya. Ya udah sholat subuh juga. Alhamdulillah. Maka selesai sholat subuh. Ibu. Ibu ambil tangannya. Ketika ambil tangannya. Baru kita maaf. Tentap matanya. Walaupun suami. Lalu gak suka dilihat matanya. Tapi kalau ibu lagi marah. Dilihat matanya. Luluh lantak hati. Asal jadi ketegang gitu. Kalau dilihat sama suami. Apalagi dengan tatapan yang. Ah. Genit gitu ya bu. Ya bahaya. Tentap langsung. Ambil tangannya. Karena suami itu jarang disentuh. Suami jarang disentuh. Kalau ibu bisa menyentuhnya dengan cara yang terbaik. Dengan lembut. Kemudian nanti selesai ngobrol. Di sunkeningnya. Beda. Beda. Efeknya bakal berbeda. Yang paling enak. Paling minimalnya. Dia akan mengingat. Momen itu. Untuk kemudian dia. Lebih ingat sama ibu. Kalaupun dia ketemu sama. Sekretaris yang seksi. Dia ketemu sama orang yang cantik. Yang dia ingat. Saya harus kembali ke rumah. Saya harus cepat pulang ke rumah. Ada istri saya tunggu di sana. Maka enaknya orang yang udah gitu. Kalo orang yang udah nikah. Ketemu wanita cantik di luar. Eh ini cantik. Ini cantik. 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 Ketika udah begitu. Pulang ke rumah. Guru-guru ketemu sama istri. Gitu. Kalo yang udah jomblo. Eh kalo yang udah nikah. Kalo jomblo kan repot ya. Mau pulang ke rumah. Gak usah saha. Gitu ya. Kali ingin kucing. Peliharaan. Gak ngalirin kucing. Gak repot. Makanya jomblo mah harus banyak. Saun. Kalo kita udah nikah. Suami. Lihat istri yang. Apa. Cewek-cewek yang cantik. Segera pulang ke rumah. Nah makanya kita segera mempersiapkan. Di rumah. Menyiapkan. Kalo ibu sekarang ke pengajian. Bada asal. Maka. Beli pulang ke rumah. 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 Oh iya. Maka ibu pasti kan. Nyampe rumah. Itu lebih dulu daripada suatu. Maka persiapkan dandang yang terbaik. Supaya nanti suami. Habis lihat cewek cantik di luar. Ketika pulang ke rumah. Melihat ibu lebih cantik. Nah. Dan gitu. Itu jadi benda. Yang aku suka bilang ibu ya. Maka baju yang terbaik. Partum yang terbaik. Kemudian dandangan yang terbaik. Ini. Kalo mau pakai selendang India. Ya kan gitu ya ibu ya. Dikebasti-basti. Gini. 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 Itu boleh. Ya. Maka ibu itu gitu. Nanti. Ketika dinnernya. Ibu masak. Kalo gak bisa masak. Gojek. Gitu ya ibu ya. Ngegojek. Akui lah masakan ibu. Gitu ya. Ini saya masak sendiri. Kamu jadi jago masak. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Maka lihat kenikmatannya. Oh nikmat. Ketika kita romantis bersama istri. Romantis bersama suami. Nikmat. Nikmat. Karena suami kannya gak pandai. Mengeluarkan romantis. Dia malu. Mau ngasih yang terbaik buat ibu. Mau lah. Mau. Ibu. Momen kayak. Minum. Kayak gue ngasih yang pandai. Lalu kan waktu kita nikah. Waktu kita nikah. Mas minum. Tee gimana bu. Seperti pak. Bulit, bulit. Beli gue ya. Terkétait romantis yah. Nah pernah gak sekarang ibu kayak gitu lah. Minimal. Suami bilang. Minum saya ent. Minum saya. Padahal aku racunan. Uyuk, uyuk. Uyuk. Uyuk kayak baik. Selog juga nya Amazon. Harusnya. Co 중요한 wife. Iso. Coba yang bisa. Coba. Alam saya, iya kenapa sih mah di suap-suap senjata, udah lama kita gak apa-apa keluar nah coba, tapi jangan pakai stand up magic, TROK-nya keadaan ya kalau di siuban gue itu so, ha ha, jangan biasa pelan-pelan dengan kelembutan, kemudian dengan ukaman saya ini yang bikin jadi berubah dari suap, dalam hubungan rumah tangga biasanya rumah tangga gak ada buku-buku roman prismanya, bertahan sebentar kalaupun bertemu itu cuma sebentar, durasinya gak pernah lama karena akhirnya ibu kalau misalkan curhat, gak pernah mau curhat sama suami kalau ibu curhat kan pasti sama temen paling lebih ya, curhat sama temen ngobrol sama temen, sama temen-temen kumpul, jangan mau ngobrol sama suami padahal yang sebaik-baiknya itu kita ngobrol juga dengan suami kakak taruh suami, sebaik-baiknya ngobrol suami istri itu bukan pada isa, tapi sebaik-baiknya ngobrol itu nanti kalau bisa sebelum subuh, kalau bisa sebelum subuh kalau bisa sebelum subuh, kalau enggak ya oke setelah subuh tapi kalau bisa setelah isa, itu tidak ada obrolan yang lain kalau bukan obrolan yang mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai orang berbagi ilmu gitu ya itu boleh tapi kalau ngobrolin masalah, jangan pernah dibada isa jangan pernah sampai ke bawah tidur, jangan kalau bisa selesai masalah pernah, bisa setelah badan subuh ya bisa setelah atau sebelum subuh enaknya, nah kembali lagi kepada emak kita tugasnya, lebih detailnya itu ada di Quran surat yang bisa ayat 34 bagaimana Allah memerintahkan seorang suami menjadi pelindung bagi istrinya maka sebaik-baiknya suami itu melindungi istrinya memberikan kenyamanan bagi istrinya bahkan memberikan kenyamanan bagi istrinya ketenangan, kenyamanan kemudian kebahagiaan bagi istrinya dan itu memang menjadi tugas suami seorang Umar Bin Fatah Projolohan itu bahkan dia mampu menahan emosi ketika istrinya marah padahal dia sangat untuk marah tapi Umar Bin Fatah Projolohan gak milih untuk marah karena dia tahu betapa besar beban berat yang dipikul oleh seorang istri untuk menghadapi saya dan keluarga saya maka ketika istri saya marah, biarkan dia marah biarkan dia marah karena itu curahan emosi maka saya menerima saja dengan sabar ini Umar Bin Fatah Projolohan seorang Naila kalau contoh dari seorang wanita Naila adalah istri dari Usman Bin Afan padahal perbedaan usianya jauh Naila masih usia 20 tahun Usman Bin Afan usianya sudah di atas 50 tahun tapi pada saat itu Naila dengan begitu romantisnya memeluk seseorang Usman sampai meninggalnya terbelak antara kaki dengan badannya Naila tetap mengatakan hanya engkau yang aku cinta ketika wafatnya saja dia bisa mengatakan seperti ini lagi hidupnya romantisnya luar biasa pahuak luak itu sudah biasa maka itu seperti cerita Rasulullah S.A.W. saling berlomba lari dengan Aisyah RA itu memang terjadi dan itu menunjukkan bagaimana kompaknya suami dengan istri kalau ibu sama suami gak kompak, anak akan jadi korban omonglah, kalau misalkan diantara kita ada yang pernah mengalami momen itu pernah dulu menikah, gagal kemudian sekarang belum menikah lagi maka sudah lah Allah sudah memberikan ganggaran yang terbaik buat kita ini cara Allah memilihkan yang terbaik untuk kita ingat Rasulullah S.A.W. saling mengatakan setiap ujian yang datang kepada kita datang dari Allah S.A.W. dan Allah punya maksud untuk memberikan ujian kepada kita Allahumma ajurni musibah di wakufli khairan minah Ya Allah menjadikan dari musibah ini diberikan makalah kepada kami dan menjadikan dari ujian ini Kau memberikan ganti yang lebih baik setiap ujianmu rumah tangga kita beda Bek rumah tangga saya, rumah tangga bapak, rumah tangga ibu semuanya beda Bek Masa Setiap kita akan menerima balasannya itu sesuai dengan tingkat kesulitan rumah tangga yang merubik itu balasannya luar biasa Ibu bersabar menghadapi suami beda saya ibu kembali ingin kenapa ya? suami simpulan itu begini suami simpulan itu begini tapi kenapa suami saya begini? galas, capek yang namanya meneluh itu semakin dikelukan semakin besar masalahnya semakin ibu sering ngeritain masalah itu semakin nyakit hati buat ibu maka kalau melihat durian, jangan lihat duri tapi lihat dalam kalau melihat bunga mawar, jangan melihat kelompak indah bunga tapi lihat juga batang yang berduri bisa jadi mawar yang tidak diberikan kepada kita tapi diambil bunganya kemudian rapuh bunganya yang tersisa hanya duri maka dalam setiap ujian yang datang kepada kita rumah tangga ini adalah cara Allah untuk mengajar kepada kita bagaimana mendewasakan iman kita bagaimana mendewasakan hubungan kita tidak jadi jaminan mawar, rumah tangga 30 tahun, 20 tahun sakit dan mawar, 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 mawar tapi yang paling jadi jaminan adalah ketika seseorang memahami tujuan pemikahannya untuk beribadah kepada Allah SWT maka dia jadikan bapak tidurnya sampai tidurnya lagi sarana untuk beribadah kepada Allah mau istri, mau suami dia sama-sama mengingatkan di jalan kamu walaupun ada masalah dia dudukkan masalah dengan cara yang Allah suka dia kembalikan kepada Quran gak kayak gini kayaknya Pak gak kayak gini kayaknya Pak melesaikan masalah gak perlu pakai amarah kita marah, teriak-teriak karena pada saat itu telinga kita berdekatan tapi hati kita berjauhan Pak, mulai hari ini kalau kita lagi marah ayo kita redahkan amarah kita dengan mengambil wudhu kita wudhu, kita sholat kalau tidak dari berdiri kita duduk lebih tenang dalam menyelesaikan masalah karena iblis paling suka melihat suami dengan istri bergerak dan iblis akan diberikan pahkota yang luar biasa ketika dia mampu menceraikan suami dengan istri seberapapun masalah dari suami ibu berimain aja bismillah ya Allah ini cara Allah menghadirkan seseorang untuk kemudian saya lebih bersama dan menghadapi dia gak mungkin orang yang sudah mengatakan beriman gak diuji gak mungkin ini wujud maka ketika pernikahan wujud kalau ada yang bilang nikah enak-enak aja enggak juga nikah juga enak-enak tapi orang yang melihat gak enaknya aja itu yang bakal jadi gak mau nikah nikah ini nikah lebih nikah kalau kita sama-sama tahu tujuannya kebarat mau ke Jakarta yuk sama-sama mau ke Jakarta gak ada duit buat naik pesawat gak ada duit buat naik kereta naik bus pun jadi gak ada duit naik bus jalan kaki pun jadi tapi ketika jalan kaki pun kalau bersama dengan istri yang kita suka istri yang kita cinta tujuannya sama nikah yang gak jadi nikah itu ketika kita lupa tujuan maka kalau sudah lupa sama tujuan pasti kita lupa bagaimana cara kita bersihkan kesimpulan yang terakhir berbicara setiri yang pertama kesimpulannya mari kita memperbaiki tujuan dalam rumah tangga kemudian yang kedua mari kita mulai memberikan ahlak yang terbaik kepada pasangan kita yang terutama dari suami kepada istri meskipun istri kita saat ini memilih di berbagai macam kekurangan dia cerewet dia bawel dia nyebelit tapi itulah Allah menghadirkan kepada kita untuk kemudian kita menerima kekurangannya kita membersamai dia bahkan kita mendampingi dia untuk lebih baik lebih dekat kepada Allah SWT kalau kita belum merasa mampu para ayah belum merasa mampu membimbing istrinya maka belajar ilmu iman aman waktu kita sedikit Allah mencintakan kematian dan kehidupan untuk Allah memuji kita suatu saat kita akan meninggal suami yang kita cinta istri yang kita cinta suatu saat akan kembali kepada Allah SWT maka sejatinya cinta kita adalah pada Allah SWT selama kita mencintai Allah suami mencintai Allah maka pasti kita akan saling cinta yang jadi masalah kalau kita cinta kepada Allah suami tidak cinta sama Allah suami cinta sama Allah istrinya tidak cinta sama Allah apapun yang kita lakukan akan menjadi salah maka yuk sama-sama perbaikinya kita luruskan tujuan kita al-himat al-aliyah kita memiliki tujuan yang begitu besar untuk menggapai hidup dari Allah SWT ini yang bisa saya sampaikan untuk berbicara spirit berdua romantis bersamamu kalau ada pertanyaan dibersilakan dari ibu-ibu dari bawah bapak semuanya sebentar lagi ngomong lagi Alhamdulillah untuk pertanyaan mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu dan ibu bapak mungkin dibatasi dengan tiga pertanyaan ya tadi tiga pertanyaan atau satu pertanyaan juga ada yang bertanya Tadi Anissa yang tiga empat ya kalau mau dicatat itu bisa digalir lagi informasinya itu tugas suami dan istri surat Anissa ayat 30 bahasa lebih lanjut insya Allah ya insya Allah insya Allah insya Allah lain kesempatan kita lanjutkan kembali kajian ini kalau tidak ada yang ditanyakan atau yang bertanya selanjutnya kita tutup dengan bawa kapalatul majlis tutupkan Allah alhamdulillah insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insya Allah